Selamat menikmati Seorang misionaris yang paling berhasil di Tanah Batak Nomensen dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil Nordstrand di Jerman Utara Ia dibesarkan dalam keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan sejak kecil ia sudah mencari nafkah untuk membantu orang tuanya Pada tahun 1846 ia mengalami kecelakaan yang serius yang membuatnya hampir lumpuh Ia berdoa meminta kesembuhan dan berjanji Jikalau ia sembuh maka ia akan pergi memberitakan Injil Doanya dikabulkan dan beberapa minggu kemudian kakinya sembuh Oleh karena itu ia melamar untuk menjadi penginjil pada lembaga pekabaran Injil Reign Pada tahun 1861 ia ditahbis menjadi pendeta dan pada bulan Mei tahun 1862 ia berangkat ke Sumatera Utara untuk menjadi misionaris melalui kota Padang Meskipun pemerintah melarang ia ke pedalaman karena situasinya tidak aman bagi orang asing namun ia tidak gentar ia memilih silindung sebagai tempat tinggalnya Satu hari ketika ia melihat kota Tarutung dari atas bukit ia berdoa dan bertekad di hadapan Tuhan Ya Tuhan, hidup atau mati biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaanmu Di awal pelayanannya ia berhasil mengumpulkan orang-orang percaya di hutan dame Tuhan memberkati dengan menambahkan bilangan dari orang-orang percaya Pada tahun 1873 ia mendirikan sebuah gedung gereja sekolah dan rumahnya sendiri di PA Raja Sampai sekarang PA Raja menjadi pusat HKBP Nomensen meninggal pada usia 84 tahun pada tanggal 12 Mei 1918 Ia dikuburkan di Sigumpar di tengah-tengah suku bangsa Batak setelah bekerja dalam kalangan suku bangsa ini selama 57 tahun lamanya Saudara-saudari sekalian Nomensen begitu mencintai jiwa-jiwa yang terhilang sama seperti Tuhan Yesus Maukah kita juga mencintai jiwa-jiwa yang terhilang? Maukah kita mulai mendoakan satu atau dua anggota keluarga kita yang masih belum percaya? Sampai jumpa dalam seri wawasan misi Misionaris Tuhan Yesus memberkati